Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga anda sekalian dalam keadaan sehat berafiat semangat untuk belajarnya pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak penggunaan handphone dan media sosial tentunya dampak positif dan juga dampak negatif terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat berdoa dipersilahkan sedikit saya ingatkan tentang materi pertemuan sebelumnya mandiri di usia remaja kreativitas dan inisiatif dalam perwujudan sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk nyata dari kemandirian mandiri bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana misalkan bangun pagi tanpa harus dibangunkan orang tua mencuci baju sendiri membersihkan kamar dan lain sebagainya oke kita melangkah untuk materi pada pertemuan hari ini nah ini pembahasannya mengenai handphone coba kita sama-sama merenungkan handphone itu kan alat ya sebuah alat canggih tujuan dibuatnya handphone itu adalah untuk memberikan kemudahan dan juga memberikan hiburan bagi penggunanya namun penggunaan yang berlebihan akan membawa dampak negatif bagi penggunanya saya yakin semua sebenarnya sudah paham dengan hal ini tapi kenapa harus masih merenung dulu karena bisa jadi pahamnya tidak sampai pada tindakan oke lah punya hp buat apa kalau tidak dimanfaatkan tapi pemanfaatan yang berlebihan itulah yang terkadang belum bisa untuk dikontrol oke coba kita lihat di slide berikutnya apa saja sih indikator yang menyatakan bahwa sebuah benda memberikan manfaat coba dicek nanti dari hp-nya sampean apakah sudah memenuhi unsur-unsur berikut suatu benda dikatakan membawa manfaat ketika satu meringankan kesulitan penggunanya kedua dengan adanya benda tersebut lebih hemat waktu yang ketiga bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan multifungsi jadi bisa dipakai untuk apa saja memberikan pengetahuan bagi penggunanya otomatis memberikan kemudahan serta mendatangkan keuntungan coba dicek hp-nya sampean nanti di poin yang kedua tentang hemat waktu ini juga berarti dengan adanya hp itu pekerjaan sampe lebih cepat terselesaikan ataukah menjadi lebih lama karena 1 menit buka video 10 menit buka IG 1 menit buka GJR 30 menit nonton trakornya coba di evaluasi dirinya masing-masing saya berikan beberapa contoh dampak dari hp dan sosmed dampak positifnya adalah memberikan kemudahan informasi otomatis jadi akses internet itu akan membuat sampean mampu menjelajah informasi apapun kapanpun dan dimanapun selama paket datanya tersedia atau tersambung dengan jaringan wifi yang kedua hp-nya sampean juga sosmed-nya bisa menjadi sarana untuk menyelesaikan beberapa jenis pekerjaan tentunya selama ini kita komunikasi melalui WA Group kita juga menggunakan link video pembelajaran melalui Youtube dan mengumpulkan tugas melalui GJR berikutnya adalah sebagai salah satu sarana hiburan ini otomatis sampe lebih paham tentang poin yang ketiga ini lalu dampak negatifnya apa penggunaan hp dan sosmed-nya yang berlebihan akan merusak kesehatan mata terutama kedua melupakan waktu yang selama ini terbiasa berjam-jam pegang gadget sampai lupa makan sampai lupa mandi lupa sholat diingat kembali melupakan waktu dan menghabiskan biaya dengan sia-sia itu bentuk dampak negatif dari penggunaan hp dan sosmed harusnya sampean yang mengendalikan hp dan sosmed bukan sebaliknya karena main hp itu menyenangkan otomatis dia akan mendatangkan dampak negatif berupa kecanduan kalau sekarang mau mengakui apalagi masa pandemi semacam ini teman terbaiknya samian adalah hp tapi ingat bahwa penggunaan berlebihan akan merugikan samian sendiri silahkan introspeksi masing-masing coba disimak sudahkah kalian memanfaatkan handphone dan sosmed dengan tepat dengan tepat maksudnya tadi indikator hal-hal yang menyatakan sesuatu itu berguna apakah sudah terpenuhi berikutnya yang pasti apakah memang sejauh ini tidak berlebihan dalam pemanfaatannya yang paling tahu samian sendiri yang bisa mengakui samian sendiri terlepas dari itu semua saya memberikan tips untuk bisa memanfaatkan hp dan sosmed agar bisa memberikan manfaat yang pertama harus memiliki mindset pola pikir tentang bagaimana fungsi seharusnya dari hp dan medsos satu untuk memudahkan pekerjaan dua untuk hiburan tapi tidak boleh berlebihan yang kedua ingat tujuannya adalah untuk tujuan produktif boleh main medsos sekarang sudah banyak belanja online sudah banyak bisnis online sambil bisa memanfaatkan media sosialnya yang ketiga ingat waktu penggunaan yang tidak berlebihan jadi porsi antara bermain dan belajarnya sama sama menggunakan hp dan medsos harus dikondisikan ingat usianya sudah remaja bukan anak-anak lagi dan yang terakhir asas manfaat setiap langkah harus menetangkan manfaat kalau memang penggunaan itu berlebihan dan banyak memberikan kerugian jangan dilakukan tugas untuk pertemuan kali ini adalah tuliskan kembali indikator yang menyatakan bahwa sebuah benda memberikan manfaat di upload di gcr sesuai dengan waktu yang ditentukan alhamdulillah untuk sesi hari ini terima kasih yang anda sekalian telah menjadi bagian penting dari sebuah langkah luar biasa yaitu langkah untuk selalu mau belajar topik untuk pertemuan kita mendatang adalah mengenai kesehatan reproduksi remaja terima kasih untuk hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih